Assalamualaikum Mas Bro, kembali lagi dengan kita di Fajar Daily dan kali ini kita akan bahas berita yang lagi viral Mas Bro ini di Instagram lagi rame banget ya jadi deposito 20 miliar nasabah Makassar hilang di bank plat merah jadi ada nasabah yang komplain ke bank ya kita lihat banknya bank apa nih merah-merah begini nih, mas beritahu gak bank apa? plat merah loh ya, plat merah loh ya banknya 20 miliar deposito hilang apakah ini bisa mempengaruhi harga saham? bisa banget ya, hati-hati nih ini namanya istilahnya itu sentiment negatif buat bank plat merah dan bank apa itu juga belum dijelasin disini tapi banyak temen-temen yang komen itu BNI komen ya di Instagram masuk bisa lihat di Instagram, di komen-komen Instagram tapi kita juga gak tau bang apa karena dia harus disebutin disini kita baca aja ini seorang nasabah bank plat merah di kota Makassar mengamuk saat deposito 20 miliar tiba-tiba hilang dari rekening kok bisa gitu ya deposito bisa hilang hal ini diketahui Hendrik 41 tahun saat akan mengambil uangnya yang didepositokan sejak tahun 2019 berarti masih aman saham kayaknya saat akan diambil ia mengamuk lantaran pihak bank menyebut uang tersebut tidak ada wow kemungkinan kalau seperti ini ini di tipu tellernya mungkin waktu input harusnya di input tapi gak di input mungkin oke uang tersebut tentunya akan digunakan untuk pengobatan ayahnya uang itu untuk masa tua saya dan untuk pengobatan ini membuat kita tidak percaya dengan bangkata Hendrik sementara kuasa hukum Hendrik Basri menuturkan pihak bank seharusnya bisa segera mempertanggungjawabkan atas hilangnya dana nasabah tersebut kami sudah menempuh jalur hukum tapi yang kita inginkan agar pihak bank bisa mengembalikan uangnya di klien kami oke ini lagi di proses polisi dan banknya apa juga belum jelas ya yang penting banknya platnera oke kita coba lihat apa namanya beberapa saham di bank platnera ya ya oke oke gg gg sebentar sebentar ini input ini kita coba lihat bank plat merah berarti BBNI ya bank negara Indonesia coba kita lihat BBNI BBNI itu kemarin ditutupnya itu gak naik gak turun ya jadi stuck disitu di 5675 dan untuk lotnya itu dia disini lebih banyak yang over ya kalau dilihat disini dan kemungkinan bank BNI ini ya kemungkinan aja waktu pembukaan ini akan turun sahamnya ya karena bisa dilihat disini overloadnya lebih banyak daripada bitlot ya pas perlihatan 5 lari 5 baris 5 lari 5 baris yang ada di kanan dan ada yang di kiri banyak yang mana seperti itu sih biasanya kalau saya itu melihat awal dari pergerakan saham oke terus selanjutnya adalah bank BBNI ya plat merah loh kalau BBNI 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 ya oke disini BBNI malah udah kemarin udah turun minus 20 poin 20 rupiah dan kalau dilihat di bitlotnya bisa dilihat disini mungkin akan naik ya besok mungkin ya ini juga masih imbang aja coba kita lihat untuk BMRI ya ya bang mandiri 3 itu jadi salah satu dari 3 bank tersebut mas bro dan kebetulan untuk bang mandiri nya naik ya dia naik 75 poin dan disini kalau dilihat dari offer dan bitnya itu banyak banget offernya bisa dilihat disini bitnya disini jadi apa namanya offernya itu akan makan bit gitu ya masanya di 5 baris di depan di atas kemungkinan besok untuk perbukaan si bank mandiri juga akan turun kemungkinan ya oke ya apakah kalau misalnya teman-teman itu nanti tahu menyebar itu bank apa apakah nanti akan turun sahamnya saya yakin pasti akan turun dan turunnya akan lumayan jauh ya jadi salah satu dari teman-teman atau mas bro yang nyimpen saham bank ya saham bank tersebut hati-hati bank plat merah ya kalau enggak bank BRI ya bank BNI atau bank mandiri yang apa namanya ngilangin duit nasabah 20M saya yakin kalau udah diurus sih bisa balik paling-paling kalau menurut saya sesuai dengan apa namanya kasus-kasus yang kebelakang itu adalah ulah nakal teller ya ulah nakal teller jadi kemarin ditangkep ya di penjara ya cara perempuan itu ya yang nipu gitu nah kemungkinan juga hampir sama ini kasusnya karena kejadiannya juga tahun 2019 juga ya kan tahun-tahun lalu dan ini juga kalau menurut saya sih eh bank ya bank-bank plat merah tersebut itu harusnya memperbaiki sistemnya ya atau gimana sistem keamanannya jadi biar teller atau apapun itu kepala cabang atau yang karyawan yang disitu enggak bisa main lagi karena ini kayaknya gampang banget dibobol ya bank-bank plat merah tuh kayaknya kalau B3A gak pernah dan semoga enggak berpengaruh pada sumbridge aduh saya juga kalau misalnya ini sampai berpengaruh pada sumbridge berarti kita mau minus lagi floating lossnya tambah lagi karena kita punya sum yang lumayan banyak dibis pengen cepet-cepet keluar sebenarnya untung dikit aja keluar oke ya mungkin itu aja informasi dari kita mas bro ya ini buat wanti-wanti aja berita ini ya ini adalah berita baru baru beberapa baru beberapa menit belum ada sejam nih ya apa sebab video ini tapi kalau nanti pas uploadnya enggak tahu lagi rame ya dan semoga juga enggak terlalu berpengaruh pada harga saham ya semoga gitu cukup semoga ya sampai ketemu di video berikutnya jadi mas bro kalau misalnya mas bro itu trading singkat seperti ini ya trading ya mas bro itu jangan serakah jangan serakah jadi kalau misalnya oh udah untung nih misalnya kita pagi beli nih pas buka langsung beli terus oh ternyata nanti jam 11 udah untung udah targetnya udah sampai nih misalnya cuma 3-4% sampai pas bro jual selesai habis itu tutup aja apa namanya HPnya misalnya saya pakai iPod nih Premiere tutup selesai main keluar main games gitu jadi enggak usah ngeliat-ngeliat lagi harganya ya nanti kalau misalnya mas bro lihat lagi kayak saya ini pernah ya jadi iseng gitu apa namanya udah ya itu tadi beli pagi jam 11 jual setelah kejual kan dapat untung sekitar 3% eh ternyata dari jam 11 kan masih ada sisa sampai penutupan sesi pertama harganya naik mas bro harganya naik terus apa namanya naik nih kan saya masih panten setelah jual saya masih pantenin terus tuh ya pergerakannya naik nih habis itu masuk lagi karena serakahan itu masuk lagi ke dalam dan di sesi kedua malah turun jadi istilahnya untung yang 3% tadi hilang malah anggro goti modalnya gitu masuk itu kalau serakahan seperti itu ya jadi kalau misalnya oh udah untung udahlah tinggal aja gitu main kita keluar nanti kalau misalnya besok mau trading lagi ya dihitung lagi di screening lagi oh berani enggak beraninya berapa besok trading lagi jadi jangan sampai oh kita tuh trading yang kedua itu nggak siap kan itu ya kayak itu kan berarti nggak siap kan mana ada waktu buat perhitungan lagi yang entry lagi seperti itu jadi jangan serakah dan kalau trading seperti ini usahakan pakai uang mati uang uang dingin lah bahasanya uang memang bener-bener uang itu nggak kepakai jangan sampai kita trading pakai uang kebutuhan sehari-hari apalagi hutang jadi istilahnya kalau misalnya masalah itu mau investasi saham itu yang diinvestkan itu bener-bener uang yang nggak dipakai lah bahasanya seperti itu nice mungkin sekian di informasi dari ini jangan lupa untuk like subscribe subscribe